Sidang Habib Wahar bin Smith ditunda Sempat jadi perdebatan, jaksa dan pengacara Hakim kaburkan permintaan Habib Wahar bin Smith Sidang langsung di pengadilan 29 Maret 2022 Dikutip dari suara.com Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan Tersangka kasus penyebaran berita bohong yakni Habib Wahar bin Smith Dihadirkan langsung di persidangan Majelis Hakim tidak keberatan kalau sidang ini dilaksanakan secara offline atau dihadirkan Kata Kutua Majelis Hakim Dodong Iman di Pengadilan Negeri Bandung Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa 29 Maret 2022 Meski begitu, Hakim juga memiliki pertingbangan lain terkait sidang Habib Wahar yang juga kerap dihadiri oleh massa pendukungnya Menurut Hakim, sidang Habib Wahar bin Smith tak menutup kemungkinan untuk digelar di lokasi lain selain pengadilan Negeri Bandung Namun demikian, karena keterbatasan tempat mungkin nanti bisa berkoordinasi dengan berbagai pihak Terkait untuk menggelar sidang ini di tempat lain Katanya sebagaimana dilangsir antara Adapun keputusan Hakim itu merupakan buntut dari hati Farsmi yang enggang mengikuti sidang secara daring Habib Wahar dikabarkan oleh jaksa menolak untuk keluar dari ruang tahanan borda Jawa Barat Untuk ikut sidang dari Sehingga sidang yang beragendakan pembacaan dan dakwaan itu sempat terjadi perdebatan antara jaksa penuntut umum dan kuasa hukum Habib Wahar bin Smith Tun jaksa penuntut umum menginginkan agar sidang tetap digelar secara daring Pasalnya jaksa menilai terdapat berbagai gendala jika sedang digelar secara luring Kami tetap untuk sidang ini secara online Tapi nanti saat putusan baru sidang offline Tapi keputusan tetap ada di majelis Hakim Kata jaksa penuntut umum dari Kejati Jawa Barat Suharja Sementara itu Kuasa hukum Habib Wahar Smit Yakni Asis Yanuar mengatakan Semestinya sidang memang digelar secara luring Atau menghadirkan langsung Habib Bahar bin Smith Karena ia merasa terdapat hambatan komunikasi Jika Habib Wahar bin Smith Mengikuti sidang Dari Polda Jawa Barat Kami ingin Habib Bahar bin Smith dihadirkan Karena ini daring hambatan Kata Asis Yanuar Selain itu Kuasa hukum juga Memohon kepada Hakim Agar sidang tetap dilanjutkan Pada hari ini Dengan menghadirkan Habib Wahar bin Smith Dalam waktu satu jam Namun jaksa menilai Hal tersebut tidak memungkinkan Karena proses yang tidak mudah Setelah berbagai permohonan itu Hakim akhirnya memutuskan Agar sidang ditunggah Untuk selanjutnya Dilanjutkan di lain waktu Dengan menghadirkan Habib Bahar bin Smith Secara langsung Sidang lanjutan Untuk agenda pembacaan dakwaan Direncanakan digelar Pada 5 Mei 2022 Namun sejauh ini Belum ada informasi Berkaitan Dengan keputusan tempat Digolarnya persidangan Demikian saudaraku Terkait Sidang Habib Wahar bin Smith Yang ditunda Karena tidak bisa dihadirkan Secara Offline Mari kita doakan saudaraku Agar Habib Bahar bin Smith Senantiasa diberikan Keselamatan Kesehatan Diberkahi umur yang panjang Dan berkualitas Dan dimurahkan Rejikinya yang banyak Dari tempat yang halal Itu doa kami Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Mereka NKRI Martamati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton